bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nisa Kaulan disini saya akan memaparkan materi tentang fermentasi nah dimana fermentasi terbagi 3 definisi yang pertama fermentasi umum fermentasi sebagai pembusukan tanpa penambahan mikroba tertentu atau fermentasi tidak disengaja kemudian yang kedua fermentasi industri fermentasi dengan penambahan mikroba tertentu untuk menghasilkan suatu produk kemudian yang ketiga fermentasi fisiologis fermentasi sebagai proses yang melibatkan senyawa organik sebagai akseptor elektron terakhir nah disini ada produk fermentasi kita bisa lihat ada sel biomasa mikroba kemudian ada enzim metabolit primer dan metabolit sekunder dan biokonservasi nah disini ada fermentasi merdasarkan produk akhir yang pertama fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol nah kita bisa lihat pada gambar di atas disini ada homofermentatif yaitu membentuk hanya asam laktat seperti yogurt kemudian helerofermentatif membentuk asam laktat dan alkohol misalnya tape kemudian disini ada berbagai jenis produk berdasarkan fermentasi nah disini ada pembentukan panggung yaitu produk antarsel dan produk ekstra seluler kemudian ada peran dalam metabolisme metabolit primer itu mengandung vitamin asam amino asam laktat nukleotida, etanol, dan lain-lain kemudian metabolit sekunder mengandung antibiotik, pigment, dan mikota nah kemudian waktu produksi itu berhubungan dengan pertumbuhan terkait kemudian fase diam non-pertumbuhan nah fermentasi berdasarkan medium medium, tahap, pembentukan, dan proses disini ada fermentasi cair yang pertama fermentasi terendam dan fermentasi permukaan nah fermentasi terendam ini melakukan proses melakukan dengan proses proses beads feed beads dan continuous process kemudian fermentasi permukaan misalnya natalie coco nah pada fermentasi padat yaitu membuat seperti tempe oncom dan lain-lain nah disini ada dasar fermentasi atau kinetika disini kita bisa lihat gambar kurva disini ada 4 fase pertumbuhan bakteri faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu substrat atau media atau bahan baku kemudian strater atau inokulum atau mikroba kemudian suhu, pH aerasi oksigen kelembapan dan udara dan waktu nah media fermentasi atau media produksi media fermentasi menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba untuk mendapatkan energi untuk pertumbuhannya membangun sel dan biosintesis produk metabolisme dan kita masuk ke media fermentasi atau media produksi disini kriteria medium fermentasi terbaik dapat menghasilkan produk atau biomasa yang maksimal dengan setiap substrat yang telah digunakan fermentasi tingkat produk maksimum tekan produk yang tidak dinginkan dari proses fermentasi baik untuk agitasi aerasi ekstrasi dan pemurnian nah kita masuk ke fermentasi inoculum kriteria medium fermentasi terbaik dapat menghasilkan produk atau biomasa yang maksimal dengan setiap substrat yang telah digunakan fermentasi rale produk maksimum tekan produk yang tidak dinginkan dari proses nah fermentasi baik untuk agitasi aerasi ekstrasi dan pemurnian kualitas konsisten dan murah nah kemudian sifat fisik medium yang pertama proses fermentasi dapat dilakukan melalui kultur permukaan dan kultur terendam atau submerget kemudian medium padat atau semi padat medium padat atau semi padat dalam fermentasi permukaan menggunakan partikel substrat padat seperti jagung padat seperti jagung giling berkatul gandum dan tepung biji kapas dengan atau tanpa penambahan larutan nutrien yang diserap oleh permukaan subsrat pada tersebut kemudian medium cair medium cair digunakan baik pada fermentasi permukaan maupun fermentasi terendam kemudian formulasi medium formulasi medium merupakan tahap yang penting baik dalam perencanaan penelitian laboratorium dan pengembangannya dalam skala pilot plan maupun dalam proses industri fermentasi kemudian ke sterilisasi medium pada saat dipersiapkan medium fermentasi mungkin mengandung berbagai jenis sel vegetatif dan spora yang berasal dari komponen medium air dan bejana yang digunakan kemudian sterilisasi sistem batch melalui sterilisasi dengan sistem batch perkiraan waktu sterilisasi dapat dihitung berdasarkan karakteristik medium dan ukuran fermento pada proses kontinu ini suhu yang digunakan lebih tinggi yaitu 140 derajat tetapi waktu yang diperlukan untuk proses atau killing lebih singkat daripada proses batch yaitu 30 sampai 12 detik sebelum digunakan udara tersebut perlu disterilkan terlebih dahulu pada umumnya udara disterilkan dengan cara penyaringan penyaringan yang digunakan dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu penyaringan absolut dimana pori-pori pada penyaring lebih kecil daripada partikel yang akan disaring kemudian yang kedua penyaring berserat dimana pori-pori lebih besar daripada partikel yang akan disaring penyaring ini terbuat dari bahan bahan berserat seperti kapas fiberglass dan wall baja kemudian inokulum mikroba inokulum adalah kultur mikroba yang diinokulasi ke dalam medium fermentasi pada saat kultur mikroba tersebut berada pada fase pertumbuhan eksponensial baris besar kriteria yang penting bagi kultur mikroba untuk dapat digunakan sebagai inokulum dalam proses fermentasi adalah persihat dan berada dalam keadaan aktif sehingga dapat mempersingkat fase adaptasi kemudian yang kedua tersedia cukup sehingga dapat menghasilkan inokulum dalam takaran yang optimum kemudian media kultur yang digunakan merupakan faktor yang penting untuk memperoleh inokulum yang memenuhi kriteria tersebut kemudian desain medium fermentasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mikroba maksimum setiap kultur submaster digunakan untuk satu kali produksi kultur submaster tersebut terlebih dahulu dinokulasikan ke dalam lebu Ellen Mayer melalui prosedur ini risiko kontaminasi yang terjadinya degenerasi galur cukup tinggi karena pada setiap tahap propagasi dilakukan pengujian kemurnian kultur untuk mengetahui ada ketidaknya kontaminasi sel kamir dilakukan dalam kondisi yang sama dengan kondisi yang digunakan selama proses fermentasi minuman alkohol kemudian propagasi sel kamir secara modern menggunakan kondisi yang berbeda dengan kondisi pada waktu produksi kemudian inokulum bakteri tujuan utama pembuatan inokulum untuk fermentasi menggunakan bakteri adalah menjelidikan inokulum yang berada dalam keadaan aktif sehingga dapat mempersingkat fase adaptasi pada waktu fermentasi untuk bakteri pembentukan spora umur inokulum juga dipengaruhi berbagai lamanya fase adaptasi inokulum yang digunakan sama dengan komposisi medium fermentasi fase adaptasi dalam proses fermentasi untuk memproduksi enzim yang dihasilkan oleh bakteri juga perlu dikurangi sampai serendah mungkin kemudian inokulum kapang sebagian besar kapang yang penting di bidang industri mampu membentuk spora aseksual karena itu dalam pembuatan inokulum kapang biasanya digunakan suspensi spora sebagai starter pembentukan spora kapang pada media agar pembentukan spora kapang dapat berlangsung pada media agar yang sesuai tetapi diperlukan luas permukaan yang besar untuk menghasilkan spora dalam jumlah banyak pembuatan spora kapang pada media padat sejumlah kapang dapat membentuk spora pada permukaan biji-bijian seperti berle bakatul gandum jagung giling dan sebagainya contoh inokulum kapang dalam media padat tarikoji mengandung 4x10 bangkat 9 spora atau gram dalam media beras yang dicampur pada abu kayu inokulum tempe yang menggunakan serealia sebagai media biasanya dibuat dalam bentuk bubuk atau disebut inokulum bubuk dalam menentukan bentuk inokulum perlu pertimbangkan namanya siklus proses fermentasi kapasitas produk dan biaya yang tersedia sp terlebih dahulu diinokulasikan pada media beras kedelai atau gandum yang menghasilkan koji beberapa spesies kapang tidak membentuk spora aseksual sehingga digunakan inokulum miselium vegetatif dari kapang bertengkutan penggunaan miselium vegetatif sebagai starter adalah kesulitan untuk memperoleh inokulum yang seragam dan standar apabila kapang yang berfilamen ditumbuhkan pada kultur terendah faktor utama yang menentukan bentuk kapang dalam kultur terendah adalah komposisi medium dan konsentrasi proses fermentasi asam sisrat penelisin dan protein kapang sangat dipengaruhi oleh morfologi kapang penghasil produk-produk tersebut karena itu faktor penting dalam produksi secara komersial adalah menumbuhkan kapang bersangkutan dalam morfologi yang sesuai baiklah itulah tadi pememparan materi dari saya kurang dan lebihnya mau dimakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati